Eko Yuli Irawan, lifter kebanggaan di Indonesia menjadi atlet yang ikut menyumbangkan satu emas dari cabang olahraga angkat besi di kelas 62 kg putra di ajang ASEAN Games 2018. Sebelum menjadi atlet angkat besi kelas dunia, Eko melatih kemampuan angkat besinya sejak kecil di tempat kelahirannya di desa Tejoagung, kota Metro, Lampung. Di desa inilah Eko Yuli dibentuk dengan segala keterbatasan, jauh lebih sulit dari anak-anak yang sekarang berlatih. Di bangunan berukuran 15 meter x 10 meter, anak-anak berlatih angkat besi dengan giat menjadi seperti Eko Yuli. Lokasi latihan Eko dulu telah direnovasi menjadi tempat latihan yang nyaman dan ditunjang dengan peralatan seadanya. Keterbatasan pelatih membuat mereka sering berlatih sendiri tidak didampingi oleh pelatih. Neni Kurniawan adalah salah satu pecerna latih yang paling dituakan. Ia juga lah yang juga menjadi panutan calon lifter lain. Ia telah berlatih selama 7 tahun di tempat ini. Ya kalau itu sangat kesulitan, itu kan kalau ini kurang ada perhatian dari ini jadi alat-alat juga seadanya. Apa aja sih yang paling dibutuhkan? Seperti sepatu, terus besi, seperti itu aja. Para atlet kecil ini berharap pemerintah setempat ikut andil dalam membina juara angkat besi masa depan. Mereka ingin lokasi latihannya menjadi layak dan melangkah yakin dalam mempertahankan generasi bibit angkat besi terbaik asal kota ini. Destian Shah melaporkan untuk NET.